Rencananya kita liburan keluarga ke salah satu pantai yang ada di Banyuwangi Oke, setelah terus di channel ini Oke, sekarang kita coba keliling-keliling di pantai ini Pantai ini namanya Pantai Pancar ya, di sebelah baratnya Pantai Pulau Merah Jadi, Pantai Pulau Merah itu yang lurus, kalau yang ini yang ke barat Namanya Pantai Pancar atau Pantai Mustika Oke, kita lihat suasana pantainya Dan biasanya di sini itu banyak yang cari ikan ya Di Dermaka itu, banyak nelayan dan banyak para pemancing-pemancing Itu ada orang yang lagi jala ikan Asalkan apa, Pak? Jadi, karena Bapaknya itu Jadi, karena Bapaknya itu Cuma jala di pinggiran Jadi, cuma dapat ikan-ikan karang begitu Gak terlalu besar, tapi ya lumayan lah Di pantai ini ada dermaganya ya Remaga buat kapal besar Dan di Bukit Cana itu adalah pertambangan Pertambangan emas yang ada di sini, di Banyuwangi Namanya Tambang Tumpang Pitu Itu cukup terkenal ya di sini Oke, sekarang kita coba naik di Bebatuan ini Kita coba lihat dari atas Wow Ternyata Banyak perahu-perahu di sini Kita coba jalan lagi Ke ujung dermaga ini Nah, kita sudah sampai ujung Di sana masih bisa Tapi jalannya terjal Jadi, agak malas ke sana Ini biasanya Spotnya para pemancing-pemancing gitu ya Pemancing ikan-ikan karang Jadi, yang hobi mancing Di sini bisa Sekalian Cuci-cuci mata Melihat pemandangan indah Pantai Selatan Banyuwangi Dan bisa kalian lihat Wow Ini sangat bening sekali Tapi Kalau yang ke sini Itu tidak disarankan Mandi ya Karena Ya, tahu sendiri Pantai Selatan Banyuwangi Pembaknya gede Dan Arus Bawah airnya itu Lumayan kenceng juga Jadi Berbahaya Oke, sekarang sudah ada di Posisir pantai lagi Dan kita nikmati Pemandangan Yang ada di pantai ini Ditemani Anggota keluarga Karena Hari ini memang Kita niatnya liburan Bareng keluarga Begitu Apin Apin C. Apin Halo 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 Jamin Gak gelomba Halo Disini Pasirnya Gak terlalu putih Gak seputih Yang ada Di pantai Teluk Ijo Kemarin Tapi cocok Untuk yang Liburan keluarga Dan Nanti Rencananya Disini juga Mau bakar Pakar ikan Karena Di sebelah sana Itu Yang bangunan Biru itu Itu Adalah Pasar ikan Lelang ikan Jadi Kalau yang mau Beli-beli ikan Disini Gak susah Jadi Nanti Rencananya Juga Mau bakar ikan Dapat Pakar ikan Dulu Abin Ayo 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati